Siapa yang mengira bahwa Long Chen akan membunuh sesuka hati, bergegas keluar dari penghalang klan darah ungu, dan sendirian memasuki kam terkuat klan iblis. Termasuk lelaki tua bermata tiga dari klan iblis, ada total sembilan pemimpin terkuat klan iblis, dan total sembilan orang kuat di tahap Ratu Dewa. Mereka menatap klan darah ungu di penghalang sambil merencanakan rencana pertempuran. Meskipun mereka memiliki keuntungan besar, yang pasti, mereka masih fokus pada patriark lama dan penjaga bayangan. Setelah Anda mengambil tindakan, Anda harus membunuh mereka berdua dengan kekuatan guntur. Selama kamu membunuh mereka berdua, kamu bisa duduk dan bersantai. Namun, saat mereka diam-diam mendiskusikan cara bekerja sama, Long Chen tiba-tiba muncul di depan mereka dengan batu bata di tangan, dan menghancurkan kepala seorang lelaki tua dengan batu bata dengan sangat angkuh. Pada saat itu, belum lagi klan iblis yang kuat tercengang, bahkan Luo Zichuan dan yang lainnya pun tercengang. Bajingan ini. Long Chen bertarung sendirian, dan jantung Luo Zichuan tiba-tiba naik ke tenggorokannya. Anak ini terlalu berani, dia tidak senang Long Chen membunuh pemimpin iblis secara tiba-tiba, tetapi ketakutan sampai mati rasa. Kesembilan pemimpin tersebut berada pada tahap Ratu Dewa. Belum lagi Long Chen, Kaisar Dewa kecil, bahkan Patriark Tua pun tidak akan berani bergegas ke sana sendirian. Berdengung. Luo Zichuan bahkan tidak memikirkannya, dan tidak punya waktu untuk menyapa leluhur tua itu dan yang lainnya, jadi dia bergegas keluar. Dia takut Long Chen akan berada dalam bahaya jika dia bertindak terlambat. Sekelompok semut berani menyinggung kekuatan klan darah ungu. Dari mana kamu mendapatkan keberanian? Long Chen membunuh pemimpin iblis itu dengan batu bata. Sementara semua orang tercengang, dia memegang batu bata hitam besar dan menunjuk ke arah pemimpin iblis dan berteriak dengan arogan. Kematian. Pemimpin iblis itu sangat marah, dan tiba-tiba mata ketiga di antara alisnya aktif. Ruang di mana Long Chen langsung runtuh dan terpelintir, dan dia tiba-tiba mengaktifkan teknik pupilnya. Ledakan. Ruang di mana Long Chen berada meledak, tetapi sosok Long Chen telah menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah muncul di perkemahan Raja Iblis yang kuat di tingkat tengah. Uff! Seorang pria kuat di tingkat tengah Kaisar Dewa dipukul kepalanya dengan batu bata. Kepalanya jelas tidak lebih keras dari kepala pemimpin iblis, dan langsung hancur. Rengsek! Para pemimpin klan iblis sangat marah. Mereka juga melihat gerakan Long Chen aneh. Tidak ada fluktuasi ruang, tapi dia bisa terus berteleportasi. Ini tidak masuk akal. Mereka tahu pasti ada yang salah dengan batu bata di tangan Long Chen. Engah kepulan-kepulan. Long Chen berkedip terus-menerus, sosoknya seperti hantu, dan dia menghancurkan kepala tujuh iblis kuat di tingkat tengah Kaisar Dewa dalam satu tarikan napas. Setan-setan yang kuat merasa ngeri dan melarikan diri dengan panik. Orang ini datang dan pergi tanpa jejak. Dia harus menjauh dari inti agar lebih aman. Karena Long Chen saja, kam iblis berada dalam kekacauan, dan semuanya menjadi gila. Berdengung! Tiba-tiba, bendera pemanggil jiwa muncul, dan energi iblis melonjak ke langit, langsung memenuhi seluruh medan perang. Sosok Long Chen yang menghilang muncul seketika. Temukan dia, bunuh dia! Orang tua iblis yang mengibarkan bendera pemanggil jiwa berteriak keras. Ledakan! Namun, pada saat ini, bayangan pedang jatuh ke langit dan menghantam bendera pemanggil jiwa dengan keras. Bendera pemanggil jiwa tiba-tiba bergetar, energi iblis segera menghilang, dan sosok Long Chen juga menghilang. Luo Zichuanlah yang datang, tetapi yang mengejutkan Luo Zichuan adalah bendera pemanggil jiwa adalah senjata ajaib tertinggi. Dia tidak bisa menghancurkannya dengan serangan penuh. Namun, untuk melindungi dirinya sendiri, bendera pemanggil jiwa mencabut kekuatannya. Dengan cara ini, Long Chen mendapatkan kembali kebebasannya. Kematian! Melihat Luo Zichuan datang, pemimpin klan iblis meraum dengan marah, memegang cambuk tulang panjang dan membunuh Luo Zichuan dengan energi iblis yang memenuhi langit. Berdengung! Pada saat ini, peta ilahi terbang ke udara, Rune tak berujung mengalir, dan cahaya ilahi melonjak, menutupi seluruh medan perang. Itu jimat iblis pertama. Ketika dia melihat jimat ajaib itu, lelaki tua ras iblis bermata tiga itu memiliki ekspresi ngeri di matanya. Ledakan! Peta ilahi adalah peta penyegel setan. Itu muncul di medan perang dan meledak dengan pancaran cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Orang-orang kuat dari klan iblis terkejut menemukan bahwa ada jejak perlawanan terhadap kekuatan darah iblis mereka sendiri. Fenomena stagnasi! Jangan takut! Jimat ini hanya bisa melemahkan kita paling banyak 20 persen. Dengan kekuatan kami, kami masih bisa menghancurkan mereka. Orang tua bermata tiga dari klan iblis berteriak dengan marah sambil menenangkan rasa takut dari klan iblis yang kuat. Iblis yang kuat juga menemukan bahwa meskipun kekuatan darah iblis menunjukkan tanda-tanda melemah, tingkat pelemahannya tidak signifikan. Dong! Pada saat ini, genderang dewa perang berbunyi, dan Long Chen tiba-tiba merasakan tubuhnya memanas, dan kekuatan darah umu langsung mendidih, seolah-olah ada kekuatan berkah yang menyala, yang meningkatkan semangatnya. Ternyata God of War Drum memiliki efek magis seperti ini. Long Chen diam-diam memuji di dalam hatinya. Tampaknya Bapak Bangsa Tua telah membuat persiapan yang matang. Jika dia mengikuti rencana awalnya dan menggunakan nilai pembunuhan untuk meningkatkan kekuatan diagram penyegelan iblis hingga dapat menekan setengah dari kekuatan lawan, dan kemudian menggunakan God of War Drum untuk meningkatkan efektivitas tempur ungu klan darah, klan iblis tidak akan mampu menanggung beban pihak lain. Satu serangan. Namun, rencana indah ini dirusak oleh Long Chen, hanya melemahkan lawan sebesar 20 persen. Klan darah ungu masih berada pada posisi yang sangat dirugikan. Membunuh. Pada saat ini, Patriark Tua memegang genderang dewa perang di halanya, dan penjaga bayangan memegang senjata naga emas, memimpin orang-orang kuat dari klan darah ungu untuk membunuh keluar dari penghalang. Patriark Tua dan penjaga bayangan segera bergegas menuju delapan pemimpin klan iblis, karena saat ini, Luo Zichuan juga terkepung dan dalam bahaya. Ikuti rencananya. Melihat Bapak Bangsa Tua keluar gelombang pria tua bermata tiga dari klan iblis itu berteriak. Apa yang dia katakan adalah bertindak sesuai rencana, yaitu membunuh Bapak Bangsa yang lama terlebih dahulu. Setiap orang dapat melihat bahwa Bapak Bangsa Tua adalah pemimpin spiritual dari seluruh klan darah ungu. Selama dia mati, pukulan terhadap klan darah ungu akan sangat besar, dan bahkan dapat menyebabkan klan darah ungu runtuh seketika. Dan hanya dengan menyerang pemimpin klan lama dengan seluruh kekuatan kita, kita dapat menguji kekuatan sebenarnya dari klan darah ungu. Dia adalah penunjuk arah medan perang, dan metode klan iblis cukup memuaskan dan sempurna. Berdengung. Para pemimpin dari delapan suku iblis semuanya bergegas menuju Patriark Lama. Bahkan orang yang telah melawan Luo Zichuan selama beberapa gerakan meninggalkan Luo Zichuan dan berbalik dan bergegas menuju Patriark Lama. Panggilan. Saat dia berbalik dan bergegas keluar, Luo Zichuan tiba-tiba bergabung dengan pedangnya. Energi ungu melonjak ke langit, dan nyala api aneh terlihat samar-samar muncul dari pedang panjangnya, diikuti oleh gelombang yang dahsyat dan tak tertandingi. Niat membunuh itu langsung mengunci pemimpin iblis itu. Kulit kepala lelaki tua iblis itu langsung mati rasa. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa gerakan Luo Zichuan yang tampaknya habis-habisan barusan telah benar-benar membingungkannya, membuatnya berpikir bahwa Luo Zichuan tidak lebih dari itu dan ingin membunuhnya. Caranya tidak sulit, hanya butuh sedikit waktu. Namun, ketika dia berbalik untuk membunuh Patriark Lama, Luo Zichuan tiba-tiba berubah dan melepaskan semua kekuatan yang ditekan. Kekuatan penguncian membuatnya mustahil untuk menghindar. Tercelah. Melihat tebasan Luo Zichuan yang menghancurkan bumi, pemimpin iblis itu meraung. Pada saat ini, sudah terlambat untuk memanggil bendera pemanggil jiwa, jadi dia berjuang keras dengan cambuk panjang di tangannya. Ledakan. Dengan suara keras, cambuk tulang lelaki tua itu terbang keluar, dan salah satu lengannya meledak, menyebabkan darah muncrat dengan deras. Uff! Dengan satu pukulan, lelaki tua itu menderita kerugian besar, dan semua ini karena rencana Luo Zichuan. Pisau itu seperti kilat, menusuk dada pemimpin iblis dan menusuk tubuhnya. 5802. Matilah bersamaku. Tubuh lelaki tua itu ditembus, dan dia tahu dia tidak beruntung. Dengan suara gemuruh, bendera pemanggil jiwa dikejauhan menghantam Luo Zichuan. Jika Luo Zichuan membunuhnya, dia tidak akan bisa lepas dari hantaman bendera pemanggil jiwa. Dia juga harus mati. Awalnya, ketika dia melihat kekuatan Luo Zichuan rata-rata, dia tidak ingin menggunakan bendera pemanggil jiwa untuk menghadapinya. Sebaliknya, dia terus menggunakan kekuatan bendera pemanggil jiwa untuk menemukan keberadaan Longchen. Lagipula, anak ini sangat penuh kebencian. Jika dia tidak ditemukan dan dibunuh, iblis yang kuat akan merasa seperti ditekan ke punggung mereka oleh pedang tajam, dan mereka tidak akan bisa bertarung sama sekali. Alhasil, perbuatannya langsung merenggut nyawanya. Saat ini, dia mengertakan gigi dan ingin mati bersama Luo Zichuan. Ledakan. Namun, pada saat ini, sebuah kuali perunggu kuno muncul dan menghantam bendera pemanggil jiwa. Dengan suara keras, bendera pemanggil jiwa langsung dirobohkan. Longchenlah yang menggunakan kuali bulan iblis dan mengetuk bendera pemanggil jiwa secara miring. Uff! Pedang Luo Zichuan bergetar, dan tubuh lelaki tua itu meledak. Orang kuat lainnya di tahap Ratu Dewa meninggal di Klan Iblis. Di awal pertempuran, Longchen dan Luo Zichuan masing-masing membunuh pemimpin panggung Ratu Dewa Klan Iblis. Orang-orang kuat dari Klan Dara Ungu bersorak keras, yang memberi mereka harapan. Terutama para murid keluarga Luo bahkan lebih bersemangat. Luo Yanfeng dan yang lainnya sudah kelelahan setelah mengalami pertempuran berturut-turut. Namun setelah diberkati oleh God of World Room, mereka semua energi dan penuh kekuatan. Sekarang setelah mereka melihat prestasi Longchen dan Luo Zichuan, mereka bahkan lebih terinspirasi, mengaum dan bertarung sengit dengan pasukan iblis. Patriark tua itu dalam bahaya. Saya akan membantu Bapak bangsa yang lama. Longchen, kamu harus berhati-hati. Luo Zichuan berkata kepada Longchen setelah bekerja sama dengan Longchen. Kakek, jangan khawatir, serahkan tempat ini padaku. Longchen berteriak. Panggilan. Tubuh Longchen seperti kilat, dan dia bergegas menuju bendera pemanggil jiwa. Ini adalah harta karun. Longchen berencana untuk memasukkannya ke dalam ruang yang kacau. Mungkin bisa berguna di masa depan. Panggilan. Namun, pada saat Longchen hendak mengambil bendera pemanggil jiwa, bendera pemanggil jiwa tiba-tiba meledak dengan cahaya berdarah yang tak ada habisnya, membentuk pintu luar angkasa, bergegas ke pintu luar angkasa, menghilang dalam sekejap, dan benar-benar melarikan diri. Sebelum dia pergi, kabut darah meletus dan menyelimuti tubuh Longchen. Longchen menemukan bahwa kabut darah ini mirip dengan kutukan. Sama seperti sebelumnya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan segel pembalik surga untuk menjadi tidak terlihat. Binatang kecil itu tidak mungkin tidak terlihat, bunuh dia. Melihat bahwa Longchen dikutuk dan menjadi inti pasukan iblis, dia sendirian, dan orang-orang kuat iblis yang tak ada habisnya meraung ke arah Longchen. Debu Panjang Luo Yan Feng dan yang lainnya berteriak di kejauhan, dan saat ini Luo Zichuan sudah bergegas ke medan perang di kejauhan. Kekosongan di sana terpelintir dan membentuk dunianya sendiri. Mustahil untuk melihat situasi di pihak mereka, meskipun mereka bisa. Luo Zichuan sudah terlambat untuk menyelamatkan. Sekelompok kata kurang ajar di dalam sumur berani membunuhmu, Tuan Long. Siapa yang memberimu keberanian? Hari ini Tuan Long akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sebenarnya. Menghadapi tetua kuat dari ras iblis yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi arogansi muncul di wajah Longchen. Berdengung. 13 urat naga ungu muncul di belakang Longchen, dan cahaya ungu mulia beredar. Pada saat itu, Longchen datang ke dunia seperti kaisar dewa darah ungu. Di atas kepala Longchen, kuali kiankun bergetar, dan cahaya ilahi samar tersebar, membantu Longchen mengimbangi penindasan dan penguncian orang-orang kuat di tingkat tengah kaisar ilahi. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan kuali kiankun untuknya, dan ini sudah cukup. Darah ungu membakar langit, Ling Feng kembali ke makam, dengan darah Longchenku, aku memerintahkan semua hukum dan cara, pergerakan darah, angin ekstrim, jiwa pedang, ketiganya bertemu. Longchen memegang pedang panjang di tangannya, memegang gagangnya dengan kedua tangan, ujung pedang menghadap ke bawah. Saat dia bernyanyi, pedang panjang di tangannya terus bergetar. Satu bayangan pedang, dua bayangan pedang, tiga bayangan pedang, ratusan bayangan pedang, ribuan pedang, sepuluh ribu pedang, bayangan pedang, dengan Longchen sebagai intinya, saling tumpang tindih. Karena bayangan pedang itu, seluruh dunia, mulai retak, mulai runtuh. Roh pedang yang menakutkan. Pada saat itu, energi pedang tajam terpancar ke seluruh penonton. Terlepas dari musuh atau teman, ada rasa takut bahwa jiwa akan terkoyak. Badai pedang. Pada saat ini, Longchen berteriak dengan marah, seperti auman dewa perang, dan pada saat yang sama, dia menekan pedang di tangannya dengan keras. Ledakan. Energi pedang yang dibentuk oleh miliaran bayangan pedang mekar seperti bunga teratai. Setiap energi pedang diikat dengan garis dewa ungu. Bayangan pedang berkembang dan langsung menutupi ruang ratusan ribu mil. Engah kepulan-kepulan. Energi pedang menembus kehampaan, dan 90 persen dari pasukan iblis yang awalnya padat langsung dimusnahkan, hanya menyisakan beberapa prajurit iblis yang berdiri di udara berlumuran darah. Itu adalah keterampilan ilahi tertinggi dalam teknik pedang Ling Feng. Saya mendengar bahwa tidak ada yang menguasai keterampilan ini sejak kita mundur ke dunia kecil. Luo Yingchen, yang berada jauh, melihat bahwa tempat Longchen berada hampir kosong, dan iblis kuat yang tak ada habisnya terbunuh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara gemetar. Tingkat kesulitan jurus ini terlalu tinggi, begitu tinggi hingga membuat masyarakat putus asa. Selama bertahun-tahun, apalagi menguasainya, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Jadi, semua orang di klan Dara Ungu berpikir mungkin ada rahasia di balik ini, tapi itu tidak dicatat dalam buku dan perlu didiktekan oleh seseorang. Entah karena zaman sudah berubah dan hukum langit dan bumi untuk mengamalkannya sudah hilang, sehingga tidak ada yang bisa mengamalkannya. Namun, ketika Longchen menggunakan pedang ini, mereka akhirnya mengetahui apa itu, katak di dalam sumur. Memikirkan hal ini, banyak orang yang merasa sedih. Meski mereka tidak mau mengakuinya, mereka harus mengakuinya. Klan Dara Ungu memiliki banyak kekuatan magis legendaris, tetapi mereka tidak dapat mempraktikkannya. Pada akhirnya, semuanya masuk dalam dua kategori di atas. Memikirkannya sekarang, sungguh konyol. Di medan perang, Longchen memegang pedang panjang, lengannya sedikit tertekuk, dan dia masih mempertahankan postur menstimulasi badai pedang. Pada saat itu, seluruh medan perang tampak hening. Sembilan puluh persen dari miliaran orang berkuasa di bawah Longchen gelombang soverse.com gelombang terbunuh. Bahkan di antara orang-orang kuat di tahap tengah kaisar dewa, selusin orang terbunuh, dan puluhan ribu orang kuat di tahap awal kaisar dewa, kurang dari satu dari sepuluh yang selamat. Jika orang kuat di tahap tengah kaisar dewa selamat, mereka mengandalkan kekuatan mereka, sedangkan iblis kuat di tahap awal kaisar dewa mengandalkan keberuntungan. Adapun iblis-iblis kuat di bawah kaisar manusia, hampir semuanya dipotong-potong. Kengerian dari pukulan ini membuat banyak setan gemetar. Namun, meskipun pukulan Longchen sangat menakutkan, itu tidak berarti apa-apa bagi orang kuat di tingkat tengah klan iblis. Alasan kenapa belasan orang itu terbunuh adalah karena mereka memang terlalu lemah dan itu bukan pertempuran sama sekali. Tipe pria kuat. Terus terang, serangan Longchen setara dengan menindak para pemalsu, membunuh mereka yang curang, dan yang tersisa pastilah yang benar-benar kuat. Lebih dari 300 dari 400 klan iblis kaisar dewa tingkat menengah yang kuat berkumpul di sini. Hanya belasan orang yang meninggal, dan dampaknya kecil terhadap mereka. Namun, mereka memang takut dengan serangan Longchen. Serangan yang tak tertandingi dan berskala besar ini tidak dapat dihentikan dan dihindari. Mereka semua berlumuran darah dan sangat malu. Sayang sekali, jika Zifeng menggunakan trik ini, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang akan selamat. Melihat begitu banyak pria kuat di tahap tengah klan iblis, hanya terluka ringan tetapi tidak fatal, Longchen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pembudidaya pedang palsu. Tiba-tiba, pedang panjang di tangan Longchen meledak. Bagaimanapun, ia masih tidak mampu menahan kekuatan Longchen, yang juga menunjukkan bahwa gerakan Longchen memiliki terlalu banyak kekurangan, seperti kontrol yang terlalu kasar dan kelemahan fatal lainnya. Wah, darah ungu-mu sudah mengering. Sekarang, apakah kamu siap untuk mati? Pada saat ini, orang-orang kuat dari klan iblis mengelilinginya dengan ekspresi suram. Tubuh pertarungan naga ungu terbuka. Longchen menanggapinya dengan tindakan praktis. 5.803 Awalnya, klan iblis yang kuat melihat bahwa kekuatan darah ungu berfluktuasi sangat lemah, menunjukkan bahwa serangan Longchen telah menghabiskan kekuatan darah ungu. Untuk mencegah Longchen melarikan diri, orang-orang kuat dari klan iblis sekali lagi datang dari segala arah dan mengepung Longchen. Darah iblis terbakar satu per satu, membangkitkan kekuatan ruang dan membuat Longchen tidak mungkin berteleportasi di luar angkasa. Bahkan jika seseorang datang untuk menyelamatkannya, mereka tidak dapat dengan cepat menembus riak ruang angkasa. Pukulan Longchen membuat mereka takut. Mereka tidak boleh membiarkan umat manusia seperti itu tumbuh, jika tidak maka akan menjadi bencana bagi seluruh ras iblis. Namun, sebelum mereka bisa bergegas ke sisi Longchen, suara gemuruh naga bergema di seluruh alam semesta, ribuan jalan runtuh, rune jalan terbang, dan energi darah yang menakutkan bahkan membuat kaisar dewa tingkat menengah yang kuat pun merasa ketakutan. Saat Longchen memanggil tubuh pertempuran darah naga, bahkan Luo Yanfeng dan yang lainnya pun terkejut. Mereka telah melihat tubuh pertempuran darah naga Longchen, tetapi Longchen saat ini benar-benar berbeda dari saat itu. Pada saat ini, ada api ungu beterbangan di sekitar Longchen, dan rune menyala di setiap skala. Kekuatan naga yang sangat besar, seperti tsunami, melonjak menuju seluruh medan perang. Bahkan mereka akan hancur karenanya. Kekuatan naga yang menakutkan membuatnya sulit bernapas. Bayangan naga di belakang Longchen terbakar, dan kekuatan kekerasan naga menyebabkan kesalahan muncul di tempat Longchen berada. Kekuatan macam apa ini? Ruangnya akan hancur. Anggota klan iblis yang kuat berteriak ngeri. Mereka belum pernah melihat tekanan garis keturunan yang begitu mengerikan. Kekuatan darah naga Longchen terbakar, dan energinya terus-menerus ditekan. Berbeda dengan kekuatan garis keturunan sebelumnya yang menutupi seluruh bidang, kekuatan Longchen kini dikompresi dalam radius ribuan mil. Ini semua adalah hasil dari ajaran Longshantian. Longshantian mengatakan bahwa jika suatu hari, Longchen dapat menekan kekuatannya di dalam tubuhnya dan tidak menunjukkannya keluar, dia akan mencapai tingkat kendali kekuatan tertinggi. Namun, meski begitu, bahkan Longshantian tidak dapat mencapai level ini. Longshantian hanya dapat menekan kekuatan darah dalam jarak beberapa kaki, dan Longchen tidak peduli apapun jenisnya. Kekuatannya adalah batasnya dalam radius ribuan mil. Bukannya dia tidak mengerti, hanya saja dia tidak bisa melakukannya meskipun dia mengerti. Dia juga tahu bahwa semakin dikompresi, kekuatannya akan semakin mengerikan saat meledak. Namun, untuk mencapai kompresi tertinggi, diperlukan dua kondisi. Yang pertama adalah kekuatan kendali mutlak, dan yang lainnya adalah tubuh fisik yang sangat kuat. Kekuatannya terkompresi, tubuh fisik tidak dapat menahannya, dan tidak ada artinya. Berdengung. Longchen mengangkat tangan kanannya, dan sebuah salib berdarah muncul di telapak tangannya. Tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanannya. Pada saat ini, Longchen juga memiliki sedikit kegugupan di wajahnya. Dia telah berlatih gerakan ini sebelumnya, namun belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jika digunakan secara tidak benar, lengannya akan meledak di tempat. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan. Karena dia merusak rencana leluhur lama dan leluhur lama memperlakukan keluarga Luo seperti ini, dia harus memikul tanggung jawab ini. Berdengung. Kekuatan darah di tubuh Longchen menghilang dalam sekejap, dan kemudian sisik naga di tubuhnya meredup, tetapi salib di telapak tangannya menjadi semakin terang, seperti matahari yang bersinar dengan kecemerlangan ilahi, bersinar selama sembilan hari. Longchen mengumpulkan semua kekuatan darah naga ke dalam gerakan ini, dan pada saat itu, warna alam semesta berubah. Segel darah kaisar, penghancur salib dewa. Saat Longchen berteriak, kata, sepuluh keluar dari tangan Longchen, seperti garis bidik, tercetak pada klan iblis yang kuat. Engah kepulan-kepulan. Salib besar melewati kerumunan. Setan-setan yang kuat ini meraung dan melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Akibatnya, banyak orang, termasuk senjata ajaib mereka, langsung dihancurkan menjadi bubuk. Perkemahan iblis melingkar dicap dengan karakter, sepuluh, yang besar, satu vertikal dan satu horizontal. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah kaisar ilahi tidak dapat melawan dan terbunuh seketika. Lebih dari seratus orang kuat di tingkat tengah klan iblis terbunuh dengan satu pukulan. Pukulan ini sangat mengejutkan. Setelah pukulan itu, rune jalan yang rusak masih terlihat samar-samar di kehampaan, dan hukum sepuluh ribu cara masih terlihat. Runtuh. Tingkat kekuatan apa ini? Luo Yanfeng dan yang lainnya memperhatikan dari kejauhan, mulut mereka terbuka lebar. Sejak mereka bertemu Longchen, setiap kali Longchen bergerak, mereka akan mengaguminya tanpa henti. Setiap kali mereka mengambil tindakan, mereka mengira ini mungkin batas Longchen. Namun, batasan Longchen terus diperbarui, dan pada saat yang sama, pemahaman mereka tentang batasan tersebut juga disegarkan. Kekuatan badai pedang sebelumnya, yang menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi, telah membuat mereka sulit dipercaya. Sekarang, dewa penghancur silang ini telah mencapai alam yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Longchen telah menggunakan tubuh darah naga di medan perang sebelumnya, di klan darah umu. Kekuatan darah naga telah banyak dikonsumsi, dan kini hanya tersisa 70%. Justru karena dia hanya memiliki 70% kekuatan darah naga yang tersisa, Longchen berani memfokuskan seluruh kekuatannya pada gerakan ini. Jika dalam kondisi puncaknya, Longchen tidak akan bisa mengendalikan kekuatan begitu banyak darah naga, dan mungkin akan meledakan dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun, kekuatan 70% darah naga masih di luar imajinasi Longchen. Dari tangan kanan hingga lengan bawahnya, daging dan darahnya meledak, bahkan tulangnya pun bocor. Jelas sekali, pukulan ini masih melebihi batas yang bisa ditahan tubuh Longchen gelombang Soversee.com gelombang untungnya, pukulan itu berhasil. Meski dia terluka, semuanya masih dalam batas toleransi. Binatang kecil sialan, kekuatan garis keturunanmu telah habis. Biarkan saya melihat metode lain apa yang Anda miliki. Klan Iblis yang kuat meraung. Sebelumnya, Longchen menggunakan Blatstorm untuk menghabiskan semua kekuatan darah ungu. Sekarang dia menggunakan Cross God Destroyer untuk menghabiskan semua kekuatan darah naga dan juga terluka. Klan Iblis kuat yang tersisa meraung. Itu datang seperti air pasang lagi dan mengepung Longchen lagi dalam sekejap. Tuan ketiga punya banyak trik. Selama kamu punya cukup nyawa, aku bisa bertarung bersamamu sampai musim semi berikutnya, saat bunga-bunga bermekaran dan pejuang tertinggi muncul. Longchen berhenti berteriak. Tiga belas urat naga berwarna-warni muncul, naga dewa tujuh warna muncul, dan aura yang maha tinggi memenuhi udara. Pemaksaan serius dari surga ke bumi mengejutkan seluruh penonton. Apalagi, melihat pemandangan ini, orang kuat dari klan Iblis hampir pingsan. Bagaimana seseorang bisa memiliki begitu banyak garis keturunan pada saat yang bersamaan? Kekuatan urat naga dari darah tertinggi yang berwarna-warni sangat ganas dan mendominasi, tajam dan tajam, serta memiliki keinginan untuk memotong semua batasan di dunia dan meruntuhkan semua hukum langit dan bumi. Ini adalah pertama kalinya Longchen menyalakan semua senjatanya dan menggunakan kekuatan darah tertinggi tujuh warna. Ketika kekuatan darah tertinggi dihidupkan, pada saat itu, mata Longchen menjadi setajam pisau, napasnya tajam, dan seluruh temperamennya semuanya telah berubah. Cahaya ilahi tujuh warna melonjak dan membakar di sekitar Longchen. Api tujuh warna membubung dan membakar sembilan langit, membentuk lubang besar puluhan ribu mil jauhnya, menampakkan bintang-bintang di langit. Adegan itu mengejutkan banyak orang. Berdengung. Longchen membentuk segel dengan tangannya, dan cahaya ilahi tujuh warna yang menyala dengan cepat tiba-tiba berhenti. Krone tujuh warna dengan cepat berkumpul untuk membentuk pedang tujuh warna. Miliaran pedang tajam, bersinar dengan cahaya dingin, ditujukan ke orang di bawah. Klan Iblis yang kuat. Tujuh hujan pedang absolut. Longchen berteriak, dan miliaran pedang tajam berubah menjadi meteor, menembaki klan Iblis yang kuat di bawah. 5.804 Miliaran pedang dewa berwarna-warni tercurah seperti hujan cahaya, menenggelamkan pasukan Iblis dalam sekejap. Engah kepulan-kepulan. Pedang ilahi tujuh warna itu sangat tajam sehingga bahkan bisa menembus tubuh Kaisar Dewa tingkat menengah yang kuat. Adapun orang-orang kuat di masa awal Kaisar Dewa, mereka ditusup dengan pedang tajam seperti memotong melon dan sayuran. Aliran deras yang dibentuk oleh pedang ilahi tujuh warna adalah aliran yang bergejolak. Bukan berarti cukup memblokir satu arah saja. Jika bagian depan diblokir, akan ada lebih banyak di belakang, dan kiri akan diblokir di kanan. Bagian depan, belakang, kiri, dan kanan diurus, dan arah atas dan bawah juga diurus. Sebuah pedang tajam ditembakkan. Serangan Longchen meluas, dan dalam sekejap, orang-orang kuat di bawah Kaisar Ilahi tingkat tengah hanya bisa menahan setengah nafas sambil meratap kesakitan, dan semuanya terbunuh. Dan orang-orang kuat di tingkat tengah Kaisar Ilahi juga terbunuh dalam kepanikan. Ada lusinan orang kuat di tingkat tengah Kaisar Ilahi, yang melawan dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi kepalanya masih tertusuk dan terbunuh seketika. Lebih dari 300 orang kuat di tingkat tengah Kaisar Ilahi, setelah tiga gelombang pembunuhan, kini hanya tersisa lebih dari 70 orang. Namun lebih dari 70 orang ini adalah yang terkuat di antara yang kuat, karena yang tidak cukup kuat akan dibunuh. Terbunuh. Yang paling menyedihkan adalah mereka yang berada di tingkat tengah Kaisar Dewa dan di bawahnya. Mereka mati secara berkelompok. Ketika Longchen menggunakan Bloodstorm, kerumunan itu dikosongkan. Mereka mengira langkah terakhir Longchen telah berakhir, dan mengelilinginya lagi. Namun, Longchen menggunakan Cross Destroy God. Meskipun mereka bukan inti serangan, kekuatan sisa menghancurkan mereka secara langsung, dan medan perang dibersihkan kembali. Setelah melepaskan dua jurus pamungkas berturut-turut, orang-orang mengira mereka akhirnya bisa membalas dendam dan mengepung mereka lagi, hanya untuk disingkirkan lagi. Tiga gerakan besar berturut-turut secara langsung membunuh sejumlah besar pasukan iblis, dan jumlahnya langsung berkurang setengahnya. Yang paling penting adalah mereka yang mengepung Longchen semuanya memiliki kekuatan tempur terbaik. Setelah tiga jurus besar dilepaskan, mereka menjadi orang kuat di panggung Ratu Dewa. 70% dari mereka terbunuh, dan jumlah orang kuat di tingkat tengah Kaisar Ilahi berkurang dari yang semula lebih dari 300 orang menjadi hanya lebih dari 70 orang. Dapat dikatakan bahwa Longchen menahan seluruh medan perang sendirian. Sekarang Longchen telah membentuk segel dengan tangannya, dan ratusan juta pelangi terbang berwarna-warni mengalir. Pakaian hitamnya melayang, dan rambut panjangnya berkibar. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, menatap medan perang dengan tatapan tegas. Temperamen Kian Kun sangat cantik dan tampan. Kamu dikatakan katak di dalam sumur, tapi kamu masih tidak percaya. Kamu tidak mempunyai tenaga, namun gerakmu janggal, tenagamu tidak berjalan mulus, dan badanmu kaku seperti karat. Bahkan di bawah ancaman kematian, jangkauan persepsi Anda dikompresi menjadi hanya beberapa kaki di sekitar tubuh. Di luar, monster liar manapun dapat dengan mudah membunuh Anda di level yang sama. Longchen melihat ke bawah kemedan perang dan berkata dengan dingin. Apakah itu klan iblis yang kuat atau klan darah ungu, kecuali Luoyan Feng dan lainnya yang secara bertahap menjadi pejuang sejati di bawah bimbingan Longchen, semua orang adalah sekelompok orang yang mencoba-coba. Orang-orang kuat sejati semuanya diciptakan dengan saling membunuh. Secara alami, klan darah ungu tidak akan membiarkan muridnya saling membunuh. Filosofi klan darah ungu adalah mewariskan garis keturunan terbaik. Namun, dengan bantuan pertempuran dengan iblis, kebangkitan garis keturunan dirangsang, dan ombak menghanyutkan pasir. Pada akhirnya, mereka yang tertinggal pastilah mereka yang memiliki kekuatan terkuat dan nasib terberat. Walaupun setan memiliki keunggulan unik dalam melatih muridnya, karena mereka memiliki kesuburan yang kuat, terutama setan tingkat rendah, yang kesuburannya mirip dengan tikus, dan mereka melahirkan anak demi anak. Tapi tidak mungkin bagi klan iblis untuk menjamin bahwa setiap murid berprestasi bisa mendapatkan pengalaman membunuh yang cukup. Bagaimanapun, akumulasi pengalaman membunuh sangatlah berbahaya. Kalau tidak berbahaya, tidak ada artinya. Jadi, prajurit teratas klan iblis lebih kuat dari klan darah ungu dalam hal kekuatan keseluruhan, tetapi kekuatan mereka sangat terbatas. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa lemah klan darah ungu, mereka tetap merupakan salah satu garis keturunan terkuat umat manusia. Partisipasi Longchen dalam perang ini seperti orang dewasa yang berlari kembali ke taman kanak-kanak. Meskipun, anak-anak di taman kanak-kanak tidak terlalu muda, kekuatan mereka secara keseluruhan masih sangat berbeda dari Longchen. Terus terang, ini tidak ada bedanya dengan penindasan. Namun, saya harus mengatakan bahwa perasaan menindas orang lain sangat memuaskan. Dengan sekelompok orang yang tidak tahu cara bertarung, membunuh seseorang yang levelnya lebih tinggi semudah minum air dan makan. Jika ini terjadi di luar, apalagi Kaisar Dewa tingkat tengah, bahkan sekelompok orang kuat di tahap awal Kaisar Dewa harus melarikan diri. Gemuruh. Arus deras yang dibentuk oleh miliaran pedang terbang mengamuk bola balik. Namun, orang kuat di tingkat tengah Kaisar Dewa juga belajar menjadi pintar. Mereka semua bersandar membentuk formasi melingkar, sehingga satu orang hanya perlu berhadapan dengan orang di depannya. Feijian, jangan khawatirkan punggungmu. Anak manusia, gerakanmu ini tidak akan berhasil pada kami. Mari kita lihat berapa lama kekuatan garis keturunanmu bisa bertahan. Raung seorang lelaki tua iblis. Aliran pedang terbang Long Chen melonjak, dan kekuatannya tetap tidak berkurang. Namun, semua orang membentuk formasi bola, dan Long Chen menyerang beberapa kali berturut-turut, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Jelas, serangan Long Chen tidak lagi mengancam mereka. Bagaimanapun, yang lemah telah terbunuh. Meskipun mereka kurang pengalaman bertempur, mereka masih yang terkuat di tahap tengah Kaisar Ilahi, dan mereka masih merupakan kelompok terkuat. Orang tua, kenapa kamu begitu marah? Apakah kamu sudah memenuhi kesepakatan yang dibuat Tuan Yumo denganmu? Long Chen berkata sambil tersenyum. Ketika mereka mendengar kata-kata Long Chen, wajah lelaki tua itu dan Yumo di kerumunan berubah drastis, karena suara yang digunakan Long Chen saat ini persis dengan suara Ying Udao. Anda, orang tua itu kaget. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah menempatkan saya di altar. Long Chen berkata sambil sedikit tersenyum. Saat itu, mata Yumo juga terlihat ngeri, karena hari itu, Ying Udao kabur dengan membawa papan nama lahirnya dan hampir menimbulkan bencana besar. Belakangan, lelaki tua yang menjaga altar menemukannya lagi dan memintanya untuk memenuhi janjinya. Yumo bahkan tidak tahu apa yang terjadi, jadi bagaimana dia bisa memenuhi janjinya. Pada akhirnya, keduanya nyaris bertengkar. Akibatnya, lelaki tua itu mengira Yumo akan menyesal jika dia mengingkari kata-katanya dan mengucapkan kata-kata kasar. Yumo juga bingung dan mengira lelaki tua itu gila. Sekarang Long Chen membuka mulutnya, mereka berdua segera mengerti bahwa itu semua salah Long Chen. Namun hal ini tidak terlihat oleh publik, sehingga mereka hanya bisa menanggung akibat bodoh gelombang namun tidak berani angkat bicara. Orang tua yang menjaga altar itu berkeringat dingin. Dia menempatkan Long Chen ke dalam altar. Siapa yang tahu apa yang dilakukan anak ini di dalam? Memikirkan hal ini, dia merasa seperti menjadi gila. Pertahankan formasi, bergegas bersama, dan hancurkan bajingan kecil ini sampai mati. Orang tua iblis itu berteriak. Saat lelaki tua itu berteriak, semua anggota klan iblis yang kuat mempertahankan formasi bola mereka dan bergegas menuju Long Chen. Pada saat ini, pedang darah berwarna-warni Long Chen tidak lagi dapat mengancam mereka. Selama mereka mempertahankan formasi dan tidak dikalahkan satu per satu, Long Chen pasti akan mati hari ini. Panggilan Long Chen tiba-tiba menyingkirkan pedang surgawi ilahi. Hanya dalam waktu singkat, kekuatan darah tertinggi tujuh warna Long Chen berkurang hingga kurang dari 30 persen. Konsumsi serangan berskala besar terlalu mengejutkan. Membunuh Melihat Long Chen menyingkirkan pedang warna-warni di langit, iblis-iblis kuat ini masih mempertahankan formasi mereka dan bergegas menuju Long Chen. Menghadapi iblis-iblis yang kuat ini, Long Chen membuka tangannya yang besar untuk menghadapi orang-orang kuat ini. Tetapi dia tidak dapat melihat bahwa dia telah mengumpulkan kekuatan apapun. Dia berteriak dengan dingin. Bulan jahat Saat Long Chen berteriak, seluruh dunia bergetar, diikuti oleh ledakan di kejauhan. Pada saat itu, ekspresi anggota klan iblis yang kuat berubah, karena arah itu adalah markas mereka. Berdengung Tiba-tiba, sambaran petir hitam terbang ke depan dan menembus langsung melalui formasi bola iblis yang kuat. Beberapa orang langsung terkena petir hitam dan berubah menjadi kabut darah. Pa Pisau panjang, hitam seperti tinta, dengan bentuk yang kuat dan memancarkan aura jahat yang tak ada habisnya, muncul di tangan Long Chen. 5805 Bulan jahat tulang naga muncul lagi, aura ganasnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah itu adalah iblis haus darah yang baru saja menikmati pesta. Namun, pesta ini sepertinya baru saja membangkitkan nafsu makannya, namun malah semakin merangsang rasa hausnya akan darah. Darah? Aku mendambakan darah, membunuh? Aku suka membunuh, sepertinya aku dilahirkan untuk membunuh. Suara bulan jahat tulang naga bergema di seluruh dunia, seperti bisikan setan atau bisikan hantu, membuat orang merasakan ketakutan jauh di dalam jiwa mereka. Seluruh tubuh Dragon Bone Evil Moon dipenuhi energi hitam, seperti tentakel iblis yang menyebar. Vitalitas seluruh dunia sepertinya diekstraksi olehnya. Ini adalah pisau tajam yang memanen kehidupan dan jiwa. Panggilan Tiba-tiba, Longchen perlahan melepaskan Dragon Bone Evil Moon, dan pisau Dragon Bone Evil Moon mengarah ke bawah, perlahan menembus tanah. Orang-orang melihat riak menyebar. Saat riak menyebar, darah iblis di bumi mengering dan menghilang dalam sekejap. Riak-riak itu menutupi seluruh medan perang. Medan perang tampaknya dimurnikan esensinya, dan tanahnya terinfeksi darah. Langsung dikembalikan ke tampilan aslinya. Berdengung. Dragon Bone Evil Moon menyedot semua darah dari seluruh medan perang dalam sekejap. Auranya menjadi lebih jahat dan ganas. Perlahan-lahan ia bangkit dari tanah dan menggantum di udara. Hanya sekelompok pemula, aku masih harus melakukannya sendiri. Longchen, kamu telah jatuh. Aura hitam di sekitar bulan jahat tulang naga beredar, dan tekanan jahat terpancar selama sembilan hari, dan suaranya bahkan lebih menakutkan hingga sulit ditahan. Gemetaran Iblis yang kuat memiliki kekuatan jahatnya sendiri, tetapi dibandingkan dengan bulan jahat tulang naga, kekuatan jahat mereka seperti gelembung dibandingkan dengan lautan luas, yang levelnya sama sekali tidak sama. Dragonborn Evil Moon sepertinya sudah berubah total, bahkan nafas dan suaranya pun berubah, membuat orang merasa aneh. Selama kamu tidak menyombongkan diri, kita akan tetap menjadi saudara yang baik. Longchen berkata dengan marah, aku meninggalkan seteguk untukmu. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membiarkan mereka kembali menjadi debu, dan debu menjadi debu. Meskipun Longchen telah menghabiskan kekuatan darah ungu, darah naga, dan sebagian besar kekuatan darah tertinggi, dia masih memiliki kekuatan bintang yang belum dia gunakan. Alasan mengapa dia memanggil bulan jahat tulang naga adalah karena Longchen merasakan aura bulan jahat tulang naga, yang berarti dia telah menyerap semua energi hati iblis. Longchen memanggilnya kembali, di satu sisi, untuk menguji kekuatannya, dan di sisi lain, untuk melihat apakah ia masih membutuhkan kekuatan jiwa darah. Jika tidak diperlukan, Longchen akan membuang semua mayat iblis kuat ini ke tanah hitam. Lagi pula, Lei Linger juga membutuhkan lebih banyak energi sekarang. Tentunya jika Dragonborn Evil Moon juga membutuhkannya, Dragonborn Evil Moon harus didahulukan. Akibatnya, orang ini tidak menghargainya dan malah berlari melawan Longchen. Ini membuat Longchen sedikit tidak senang. Longchen membuka tangannya yang besar dan perlahan menggunakan kekuatan bintang. Melonjak, mengambil posisi untuk mengambil tindakan sendiri. Jangan, 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 aku hanya bercanda. Aku muncul dan tidak pernah kembali tanpa darah, jadi serahkan saja orang-orang ini padaku. Kata bulan jahat tulang naga buru-buru. Berdengung. Seolah takut Longchen akan menyesalinya, Dragonborn Evil Moon tiba-tiba mekar dengan energi hitam di sekujur tubuhnya. Dalam keadaan kesurupan, Longchen melihat ratusan juta naga raksasa muncul, padat dan tumpang tindi, dengan cahaya ganas menyinari mata masing-masing naga raksasa. Dengan kebencian yang tak ada habisnya, kebencian itu, bahkan Longchen merasakan jiwanya bergetar, dan rambutnya berdiri tegak. Ini seharusnya mendekati titik kritis tertentu dan sangat membutuhkan energi terakhir. Kian Kun Ding melihat penampakan bulan jahat tulang naga dan merasa khawatir. Ia selalu sedikit takut dengan bulan jahat tulang naga. Sekarang bulan jahat tulang naga semakin kuat dan jahat, dikhawatirkan Longchen tidak bisa mengendalikannya. Ledakan. Miliaran bayangan naga muncul, dan keganasannya luar biasa. Satu demi satu, naga jahat membunuh iblis yang kuat dengan kebencian yang tak ada habisnya. Apa ini? Yumo melihat bayangan naga iblis yang tak terhitung jumlahnya, menebas dengan senjata. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa serangannya menembus tubuh mereka, tetapi tidak dapat menyerang tubuh mereka. Saat senjata itu menembus tubuh naga jahat, naga jahat itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menggigitnya dengan keras. Uff! Salah satu kepala Yumo digigit paksa oleh naga jahat, dan darah membumbung ke langit. Seorang pria kuat di tingkat tengah alam kaisar ilahi terbunuh begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar iblis benar-benar panik. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa naga jahat ini dapat berpindah-pindah antara ilusi dan kenyataan. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Longchen juga terkejut. Dia tidak tahu kapan Dragonborn Evil Moon membangkitkan sekelompok makhluk menakutkan seperti itu. Pada saat ini, bulan jahat tulang naga sedang mengambang di kehampaan. Ia memberikan seluruh kekuatannya kepada naga jahat itu, sementara ia sendiri secara diam-diam menyerap darah kaisar dewa antara langit dan bumi. Melihat ekspresi terkejut Longchen, Dragonborn Evil Moon berkata dengan bangga. Orang-orang ini adalah jiwa naga yang aku telan. Dengan melahapnya, aku mengambil kendali atas tubuh ini. Di masa lalu, saya telah berusaha membangunkan mereka. Namun, penghasilan, saya terlalu rendah, dan saya sulit menghidupi diri sendiri. Kali ini aku menyerap seluruh tabungan dari hati iblis. Haha, akhirnya aku punya sisa uang untuk menghidupi adikku. Kekuatan mereka adalah kekuatanku. Mereka biasanya menghuni rune pada bilahnya. Mulai sekarang, meskipun saya mundur gelombang, Anda masih dapat menggunakan kekuatan mereka dan itu tidak akan mempengaruhi peningkatan saya. Petik 2 Longchen terkejut dan bahagia. Jiwa naga yang ditelan oleh bulan jahat tulang naga adalah bagian dari tubuhnya. Ketika mereka menjadi lebih kuat, Dragonborn Evil Moon secara alami juga akan menjadi lebih kuat. Naga jahat ini bertarung sengit dengan para kaisar iblis. Ada terlalu banyak naga jahat, padat dan tak ada habisnya, dan iblis yang kuat putus asa. Mereka mengayunkan senjatanya dengan cara yang tahan cuaca, tidak memberikan kesempatan pada naga jahat, tapi naga jahat akan terus menghancurkan dirinya sendiri, dan dampak yang mengerikan akan langsung mengangkat mereka. Saat mereka diangkat, mereka akan dihancurkan. Naga jahat lainnya menemukan celah dan menyerang, dan terbunuh seketika. Engah kepulan-kepulan. Setan-setan yang kuat dibunuh satu demi satu. Mereka bergegas keluar dengan panik, tetapi tidak bisa keluar. Jika ada satu atau dua naga jahat, mereka tidak takut. Bahkan jika mereka dapat beralih antara ilusi dan kenyataan, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Tapi ada lebih dari ratusan juta naga jahat. Terlebih lagi, terjepit dalam jarak puluhan ribu mil ibarat menebarkan segenggam garam di baskom besar berisi roti, sehingga menyebabkan ruang tersebut mendidih. Lusinan iblis kuat di tingkat tengah kaisar ilahi semuanya terbunuh bahkan sebelum mereka bisa bertahan selama tiga nafas. Pada saat ini, medan perang iblis runtuh seketika, dan para prajurit iblis yang melawan klan darah ungu melihat bahwa situasinya tidak baik dan mulai melarikan diri. Karena medan perang para pemimpin di kejauhan sudah sangat sunyi, namun pemimpin mereka tidak kembali. Di depan mereka, Longchen seperti raja iblis yang haus darah, dan mereka benar-benar ketakutan. Ingin pergi, hanya mimpi. Pada saat ini, bulan jahat tulang naga mengeluarkan teriakan dingin, dan pasukan naga jahat yang tak ada habisnya meraung, menyerbu langsung menuju pasukan iblis yang melarikan diri. 5.806 Engah Kepulan-Kepulan Naga jahat mengaum tanpa henti, dan pasukan iblis tidak ada apa-apanya di depan mereka. Mereka kewalahan dalam sekejap. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah kaisar ilahi harus menderita di bawah pengepungan ratusan naga jahat. Yang paling penting adalah sekali terjerat oleh naga jahat, naga jahat itu akan hancur dengan sendirinya. Penghancuran diri naga jahat memiliki kekuatan yang terbatas, tetapi ia tidak dapat menahannya satu demi satu. Bagaimana tubuh yang berdaging dan berdarah dapat menahan kehancuran diri seperti itu? Wow, ini trik yang bagus, saya ingin mempelajarinya. Suara gembira Huo Linger terdengar. Dia juga menyukai langkah ini. Jika prajurit gagak emas mempelajari gerakan ini, tingkat kematian mereka akan meningkat ke tingkat yang baru. Tapi kalau dipikir-pikir, prajurit gagak emas tidak begitu banyak, tapi prajurit kelinci giok bisa dipertimbangkan. Bagaimanapun, apakah itu gagak emas atau kelinci giok, meskipun mereka menghancurkan dirinya sendiri, mereka tidak akan mati. Beni asal mereka berada di ruang yang kacau. Jika asal-usul mereka tidak dimusnahkan, mereka akan hidup selamanya. Engah kepulan-kepulan. Di bawah kehancuran pasukan naga jahat yang tak ada habisnya, semua iblis kuat terbunuh. Yang paling menakutkan bagi orang-orang kuat dari klan darah umu adalah setelah iblis-iblis kuat ini dicabik-cabik, darah mereka dihisap hingga kering. Hanya sebagian daging dan darah layu yang jatuh ke tanah. Tidak ada bau darah di bumi yang membuat manusia semakin ketakutan. Pemurnian, semacam ini membuat kulit kepala manusia mati rasa. Panggilan. Naga jahat tak berujung kembali ke tubuh bulan jahat tulang naga, dan tanda pada bilahnya berputar, dan akhirnya perlahan berhenti, kembali ke tampilan aslinya. Berdengung. Pada saat ini, Luo Zichuan, Patriark tua dan penjaga bayangan muncul. Penjaga bayangan dan Luo Zichuan sama-sama terluka, tapi tidak serius. Faktanya, pihak mereka mengakhiri pertarungan lebih awal dari pihak ini. Salah satu dari sembilan orang kuat di tahap Ratu Dewa dibunuh oleh Long Chen dalam serangan diam-diam di awal, dan satu dibunuh oleh Luo Zichuan. Tekanannya tiba-tiba berkurang. Namun, mereka bertiga khawatir ada yang tidak beres di sini, terutama Luo Zichuan, yang khawatir sesuatu akan terjadi pada Long Chen, jadi dia mulai bekerja keras. Berbeda dengan Patriark lama dan penjaga bayangan, Luo Zichuan adalah pria yang sangat kuat, dan setelah pertukaran darah, kekuatannya melonjak. Sebagai imbalan atas nyawanya, dia langsung membunuh dua iblis yang kuat. Meski dia juga terluka, namun tidak berakibat fatal. Adapun upaya putus asal Luo Zichuan, penjaga bayangan tidak bisa menjaga wajahnya, dan dia harus mengertakkan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh mereka berdua dengan cara yang sama. Namun, dia jelas kurang memiliki pengalaman bertempur. Saat dia berkelahi dengan satu orang, dia hampir terseret sampai mati. Untungnya, dia mendapat dukungan dari Patriark lama, jika tidak, pengawal bayangan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Pada akhirnya, Sang Patriark tua menggunakan jiwa darahnya untuk mengaktifkan kondisi terkuat dari God of Wardrum, menghancurkan senjata ajaib dari klan iblis yang kuat. Dengan cara ini, dia langsung memperoleh keuntungan besar. Ketiganya bekerja sama untuk mengalahkan prajurit klan iblis kuat lainnya. Membunuh. Namun, setelah pertempuran besar, ketiganya hampir sepenuhnya kosong. Mereka tidak peduli dengan perbaikan dan segera bergegas kembali ke medan perang, tetapi mereka kebetulan melihat Long Chen membunuh semua orang. Melihat Long Chen menguasai seluruh tempat, mereka tidak muncul, tetapi menyaksikan pertempuran dalam kegelapan. Meskipun klan darah ungu masih bertarung sengit di medan perang dan selalu ada korban jiwa, mereka tidak ingin ikut campur. Pertarungan percobaan dengan klan iblis ini dihentikan karena Long Chen. Akibatnya, sekarang ada terlalu banyak murid klan darah ungu. Beberapa dari mereka harus menyerah sebelum kembali ke Gunung Kaisar di masa depan. Jadi, jika mereka ingin menonjol, ini mungkin kesempatan terakhir mereka untuk melakukan tes. Long Chen melepaskan jurus pamungkasnya terus-menerus, setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia. Dengan begitu banyak iblis kuat di tangannya, penjaga bayangan merasa tidak nyaman. Dia selalu ingat kalimat Long Chen, katak di dalam sumur. Ia sangat muat dengan kalimat tersebut, apalagi kalimat tersebut datang dari seorang anak bermulut kuning, yang membuatnya semakin tidak bisa diterima. Tapi Long Chen menghancurkan pasukan iblis hanya dalam beberapa gerakan. Dia harus mengakui bahwa dia memang menjadi katak di dalam sumur. Meskipun Long Chen akhirnya menggunakan Dragonborn Evil Moon, dia mampu mengendalikan senjata ajaib yang begitu menakutkan. Itu juga kemampuannya. Yang paling penting adalah sampai akhir perang, Long Chen masih tenang dan tenang, sepertinya dia masih memiliki sisa kekuatan. Tiba-tiba, penjaga bayangan itu tidak bisa menahan rasa takutnya. Dia dulu membenci sikap Long Chen yang tidak masuk akal, keegoisan, pandangan sempit, dan kurangnya perspektif keseluruhan, jadi dia ingin memberi pelajaran pada Long Chen beberapa kali. Sekarang dia menyadari betapa bodohnya dia. Untungnya, Bapak Tua itu cukup bijaksana untuk menangani masalah ini. Jika Patriark Lama memiliki gagasan yang sama dengannya, semuanya akan berakhir. Luo Zichuan pasti akan mendukung Long Chen. Kekuatan Luo Zichuan hanya berada di atasnya, bukan di bawahnya. Dan Long Chen memiliki kuali kian kun di tangannya, serta pedang panjang jahat yang menakutkan untuk melindunginya. Begitu dia berbalik, tidak hanya Biying Kiong dan yang lainnya yang akan mati, tetapi siapapun yang berani ikut campur dalam masalah ini, dengan sikap liar dan mendominasi Long Chen, sama sekali tidak akan ada belas kasihan. Saya khawatir seluruh klandara ungu akan dihancurkan dengan cara ini. Memikirkan hal ini, dahi Shadow Guard berkeringat. Hidup dan mati terkadang hanya soal pikiran. Untungnya, pilihan Bapak Tua itu benar. Panggilan. Dragonborn Evil Moon muncul di depan Long Chen, ini masih sedikit lebih buruk. Apa maksudmu? Long Chen tercengang, tidak mengerti apa yang akan dilakukannya. Dragonborn Evil Moon berkata, mengapa kamu begitu bodoh? Mereka masih memiliki beberapa mayat iblis di tangan mereka. Bantu aku membawanya. Setelah menyerapnya, saya akan mundur. Ketika saya keluar dari pengasingan lagi, saya akan benar-benar dapat memblokir para dewa dan membunuh para dewa, dan yang abadi untuk membunuh yang abadi. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di sembilan langit dan sepuluh bumi yang dapat menghentikan kita. Petik 2. Panggilan. Setelah Dragonborn Evil Moon selesai berbicara, dia langsung kembali ke ruang kacau dan menyerahkan masalahnya pada Long Chen. Long Chen terdiam beberapa saat, orang ini bahkan memikirkan tentang mayat iblis yang dikumpulkan oleh kakeknya. Gelombang namun, Long Chen terkejut dan bahagia. Kali ini, energi yang diserap oleh Dragonborn Evil Moon sungguh menakutkan. Setelah ia mencerna energi ini, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Di akhir perang, pasukan iblis hancur total, dan iblis kuat yang tersisa disarang iblis telah lama ditelan oleh bulan jahat tulang naga. Dapat dikatakan bahwa seluruh suku iblis, kecuali Ying Wu Dao, semuanya musnah. Orang-orang kuat dari klan Darah Ungu berkumpul. Bahkan sampai sekarang, mereka masih merasa seperti berada dalam mimpi. Awalnya mereka mengira mereka pasti akan mati hari ini, namun pada akhirnya mereka menang dengan mudah. Bahkan tidak ada yang berani bersorak, karena mereka takut dengan teriakan, mereka akan terbangun dari mimpinya dan menghadapi pasukan iblis yang tak ada habisnya lagi. Long Chen mendatangi Bapak Bangsa Tua dan tidak sopan. Dia langsung meminta mayat iblis yang kuat. Faktanya, Bapak leluhur juga menginginkan mayat-mayat ini, karena mayat iblis tingkat ini sangat berguna dan dapat digunakan untuk mengisi bagan penyegelan iblis. Namun, ketika Long Chen memintanya, dia tidak akan pelit dan memberikan semua mayatnya kepada Long Chen. Long Chen melemparkan mereka langsung ke ruang kacau dan langsung ditelan oleh bulan jahat tulang naga. Ketika dia kembali ke klan, Long Chen terdiam beberapa saat, karena Bijia Square sudah bersih saat ini, dan Dragonborn Evil Moon adalah pria penghisap darah yang menolak untuk mengenali kerabatnya. Hahaha. Jika kamu memiliki cukup energi, tunggu sampai aku membuka segelnya lagi. Long Chen, hari aku keluar dari pengasingan akan menjadi waktu untuk membantumu mendominasi dunia. Tiba-tiba, Dragonborn Evil Moon tertawa dengan arogan di ruang yang kacau, dan kemudian sosok naga jahat yang tak ada habisnya muncul, terjalin satu sama lain untuk membentuk kepompong raksasa, menyegel tubuh Dragonborn Evil Moon di dalamnya. 5807 Naga-naga jahat itu saling terkait, padat, dan saling terkait satu sama lain, seolah-olah jiwa-jiwa keluhan yang tak ada habisnya saling melahap dan menggigit satu sama lain. Penampilannya yang garang membuat kulit kepala orang mati rasa. Kepompong yang dibentuk oleh naga jahat ini terkadang bersifat ilusi dan terkadang muncul sebagai entitas. Mereka seperti jantung yang berdetak, terbuka dan rileks, dan samar-samar Anda dapat melihat aliran darah seperti darah mengalir di sekitar bulan jahat dari tulang naga. Bulan jahat tulang naga berdiri di tengah kepompong raksasa, dan rune di sekujur tubuhnya terus berdetak, menjaga sejajar dengan kepompong raksasa. Aura jahat membara di dalam kepompong raksasa, dan api hitam terlihat samar-samar. Saat ini, bulan jahat tulang naga menjadi semakin kejam dan haus darah. Pembohong sialan. Melihat kemunculan bulan jahat tulang naga, Long Chen terdiam beberapa saat. Apakah dia setuju bahwa meskipun dia sedang mundur, dia tidak akan menunda menggunakannya? Dalam kondisi Dragonborn Evil Moon saat ini, Long Chen tidak memiliki cara untuk menggunakannya. Setelah digunakan, kemajuannya akan sangat terpengaruh. Debu panjang. Pada saat ini, orang-orang kuat dari klan darah ungu berkumpul. Luo Yan Feng dan yang lainnya memandang Long Chen dan menjadi berhati-hati bahkan saat menyapa. Tidak mungkin. Mereka menganggap Long Chen sebagai saudara sebelumnya. Awalnya, mereka mengira Long Chen lemah dan menjadi protektif. Belakangan, dia mengetahui bahwa Long Chen kuat dan tidak menyukai kebodohan orang lain, jadi dia mengajari mereka dengan hati-hati. Kemudian, dia diserang oleh keluarga Bi, dan Long Chen memimpin semua orang untuk membalas dendam. Saat Long Chen terus menunjukkan kekuatannya, mereka menemukan bahwa jarak antara mereka dan Long Chen semakin jauh. Baru pada saat Long Chen menghancurkan seluruh pasukan iblis sendirian, mereka menyadari bahwa jarak antara mereka dan Long Chen terlalu besar. Kesenjangan ini membuat mereka merasa kagum pada Long Chen, dan bahkan sesuatu yang aneh. Mereka tidak percaya monster menakutkan seperti itu adalah saudara mereka. Pada saat ini, Luo Yanfeng dan yang lainnya memandang Long Chen, mata mereka berubah dengan kekaguman dan rasa jarak. Tidak mungkin, semua orang pada awalnya adalah seekor burung pipit, tetapi sekarang Long Chen telah berubah menjadi kunpeng, bagaimana dia bisa terbang bersama mereka. Long Chen tidak bisa menahan senyum ketika melihat penampilan Luo Yanfeng dan yang lainnya. Dia menepuk bahu Luo Yanfeng dan berkata, Saudara Yanfeng, jangan berkecil hati. Garis keturunan Anda sedang bangkit dan pasti akan menjadi semakin kuat. Suatu hari, kamu bisa menjadi sepertiku. Benar-benar. Luo Ying dan yang lainnya berkata dengan semangat. Tentu saja, penglihatanku tidak pernah salah. Long Chen berkata dengan serius. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Chen, semua orang langsung bersemangat. Meskipun mereka juga tahu bahwa pasti ada dorongan dalam kata-kata Long Chen, mereka tetap percaya pada kata-kata Long Chen. Anda tahu, mereka adalah orang-orang yang dibimbing secara pribadi oleh Long Chen. Jika mereka tidak unggul di masa depan, bagaimana mereka bisa layak mendapatkan Long Chen? Long Chen memandang semua orang dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius, Saudara Yanfeng, Luo Jiang, Zimo, Saudari Ying, mulai sekarang generasi muda keluarga Luo akan mengandalkan Anda untuk mendukung mereka. Kali ini krisis klan iblis telah teratasi, dan dendam keluarga Bi telah berakhir, namun ini tidak berarti bahwa mereka dapat bersantai di masa depan. Ketika saatnya tiba untuk memasuki Gunung Kaisar, cabang-cabang klan darah ungu yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul, tetapi dengan sumber daya yang begitu banyak, mereka pasti akan menghadapi ujian dan tantangan yang lebih berat, dan mungkin juga menghadapi lawan yang lebih jahat dan kejam daripada keluarga Bi. Demi kejayaan suku Anda, demi keselamatan keluarga Anda, dan untuk hidup bermartabat, Anda harus bekerja lebih keras dan berjuang lebih keras dari sebelumnya. Petik 2. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah malas, jika tidak, kami tidak akan layak menjadi Saudara Longchen. Luo Yanfeng berkata dengan tangan terkepal. Untuk menjadi Saudara Longchen, Anda harus memiliki kekuatan itu, jika tidak maka hanya akan mendiskreditkan Longchen. Longchen seperti dewa di hati mereka, dan mereka tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Longchen, apakah kamu akan meninggalkan kami? Luo Yanfeng berkata dengan suara gemetar, dia mendengar implikasi dari kata-kata Longchen. Masih banyak hal penting yang harus kulakukan, tapi jangan khawatir, darah ungu mengalir di tubuhku. Kita pasti akan bertemu lagi, dan saya yakin waktu pertemuannya tidak akan lama lagi. Saat kita bertemu, aku harap kamu bisa membuatku terkesan. Longchen tersenyum. Jangan khawatir, kami tidak akan mempermalukanmu. Luo Jiang dan yang lainnya berkata dengan keras. Longchen mengangguk. Faktanya, Longchen telah menyelesaikan langkah pertama pencerahan untuk Luo Yanfeng dan lainnya. Selanjutnya, mereka akan memulai jalur kultivasi mereka sendiri. Pada jalur seperti ini, pihak luar tidak bisa memberikan bimbingan. Mereka semua harus mengandalkan diri mereka sendiri, dan Longchen percaya bahwa setelah mengalami perang eksternal klan iblis dan perang saudara dengan keluarga Bi, mereka secara bertahap berubah dari bunga di rumah kaca menjadi pohon yang dapat menahan angin dan embun beku. Sejak saat itu, mereka tidak lagi naif, lemah, atau ragu-ragu. Mereka secara bertahap tumbuh dan berubah menjadi orang yang benar-benar kuat. Apakah kamu pergi sekarang? Luo Zichuan juga sedikit terkejut. Dia baru saja mengalami pertempuran besar. Secara logika, Longchen perlu memperbaiki dirinya sendiri. Terlalu berbahaya jika dibiarkan seperti ini. Bagaimanapun, sembilan langit kini telah terbuka, dan orang-orang yang menakutkan dan berkuasa dari semua lapisan masyarakat, seperti binatang yang tidak aktif, secara bertahap mulai berjalan keliling dunia. Dan kelompok orang pertama yang keluar dari dunia kecil haruslah makhluk yang kuat dan sangat percaya diri. Meskipun Longchen cukup kuat untuk membunuh yang kuat di tahap tengah Kaisar Dewa, sedangkan untuk Kaisar Dewa tahap awal, dia memusnahkan mereka hanya dengan lambayan tangannya. Tapi ini tidak berarti Longchen benar-benar bisa meremehkan alam Kaisar Dewa. Di satu sisi, Kaisar Dewa Klan Iblis, seperti Klan Dara Ungu, adalah bunga rumah kaca yang dibudidayakan untuk mempertahankan garis keturunan paling murni. Korah memiliki alam yang kuat, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menandinginya gelombang Soverse.com Gelombang terlebih lagi, Klan Iblis yang kuat telah dilemahkan oleh Demon Sealing Map, yang membuatnya sangat rentan. Tidak semua dunia kecil aman. Ada beberapa dunia kecil dengan kondisi kehidupan yang sangat keras. Untuk bertahan hidup, orang-orang kuat di dalam berlatih mati-matian setiap hari. Orang kuat yang keluar dari dunia kecil ini berkali-kali lebih kuat daripada orang kuat dari Sarang Klan Iblis dan Klan Dara Ungu, jadi dia sedikit khawatir tentang Longchen. Longchen memandang Luo Zichuan dan sedikit tersenyum. Saya benar-benar harus pergi. Takdir bagaikan cambuk kejam yang terus berdetak di belakangku. Jika aku berlari lebih lambat, pantatku akan terbakar. Luo Zichuan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar metafora Longchen, tetapi ada sedikit kepahitan dalam senyumannya. Hanya dia yang bisa memahami keadaan pikiran seperti ini, dan Longchen bisa mengucapkan kata-kata seperti itu di usia yang begitu muda, yang berarti penderitaan yang dia alami hanya akan lebih dari dirinya, bukan lebih sedikit. Luo Zichuan menghela nafas dalam hatinya, orang lain hanya bisa melihat pemandangan Longchen yang tak ada habisnya, tapi tidak ada yang melihat betapa kepahitan dan ketidakberdayaan yang tersembunyi di balik pemandangan ini. Kakek, aku belum pernah menggunakan benda ini, jadi aku serahkan padamu. Saat Longchen berbicara, dia menyerahkan belati iblis itu kepada Luo Zichuan. Hal ini terlalu kuat dan tidak terkendali. Longchen tidak pernah menemukan peluang yang cocok untuk menggunakannya. Serahkan barang ini pada kakek, mungkin bisa digunakan. Lagi pula, jika diledakkan, bahkan orang kuat di tahap Ratu Dewa pun akan langsung dibenci. Untungnya, Ying Wu Dao mencuri harta ini dari klan iblis, jika tidak, klan iblis akan menggunakannya, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Patriark Tua, aku ingin menanyakan satu hal lagi padamu. Setelah menyerahkan belati kepada Luo Zichuan, Longchen menatap Patriark Tua itu dan ekspresinya menjadi serius. 5808 Jangan khawatir, aku akan mencoba yang terbaik. Sang Patriark Tua sepertinya memahami pikiran Longchen. Dia tahu apa yang akan dikatakan Longchen. Dan ketika mereka memasuki Gunung Kaisar, masalah keluarga Bi pasti tidak dapat dihentikan. Jika cabang keluarga Bi lainnya mengetahui masalah ini, mereka pasti akan mulai menyelidikinya. Meskipun kesalahan dalam masalah ini terletak pada keluarga Bi, hal ini tidak dapat dianggap benar karena Longchen bertindak begitu kejam. Jadi, kalau masalah ini sampai ke disan, saya khawatir itu juga jadi pemicunya. Saya tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkannya. Beberapa hal benar-benar dapat diperkirakan. Tapi Longchen tidak menyesalinya, dan Luo Zichuan juga tidak menyesalinya. Bagaimanapun juga, hutang darah harus dibayar dengan darah, dan satu kode sama dengan satu kode. Seperti yang Longchen katakan, sekarang dendam antara keluarga Luo dan keluarga Bi telah diselesaikan. Jika keluarga Bi terus bertingkah seperti monster, maka semuanya akan dimulai dari awal. Apa yang Longchen ingin tanyakan kepada leluhur lama adalah, jika dia kembali ke Gunung Kaisar, jika keluarga Bi mempersulit keluarga Luo, saya harap dia dapat membantu mengatasinya. Lagi pula, Bapak leluhur juga punya keluarganya sendiri. Jika keluarga Bapak Tua dapat membantu keluarga Luo, tidak perlu takut pada keluarga Bi. Sebenarnya, Longchen tidak perlu mengatakan hal semacam ini, dia sudah memperjelas sikapnya. Terima kasih banyak, Tuan Patriar, jika terjadi sesuatu di masa depan, silakan kirim pesan ke Akademi Lingqiao. Kata Longchen. Longchen tahu bahwa Luo Zichuan dan yang lainnya kembali ke Gunung Kaisar, dan cabang darah ungu yang tak ada habisnya berkumpul. Dimanapun ada manusia, di situ ada sungai dan danau, dan di mana ada sungai dan danau, pasti ada keluhan. Ketika saatnya tiba, saya tidak tahu apakah klan darah ungu juga akan membuat kekacauan. Longchen hanya bisa berharap klan darah ungu akan memiliki Tuan yang cerdas. Jika Gunung Kaisar semrawut di sini, maka klan darah ungu benar-benar tidak punya harapan. Setelah menjelaskan ini, Longchen mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur Tua dan Luo Zichuan, memeluk Luo Yan Feng dan yang lainnya satu persatu dan pergi. Melihat sosok Longchen yang pergi, Luo Yan Feng dan yang lainnya merasa tersesat. Kepergian Longchen sepertinya membuat seluruh dunia kehilangan kilaunya. Longchen pergi, dan Patriark Tua itu memandangi murid-murid klan darah ungu dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kedatangan Longchen membuat rencananya kacau balau. Saat ini, ada terlalu banyak murid klan darah ungu, dan terlalu banyak dari mereka yang belum benar-benar marah, dan garis keturunan mereka belum terbangun. Namun, di antara murid-murid yang belum terbangun ini, masih banyak makhluk dengan potensi luar biasa. Jika semua murid dibawa pergi, disan pasti tidak akan menerimanya, dan banyak dari mereka akan dikeluarkan. Membiarkan sekelompok murid yang tidak berpengalaman keluar sendirian tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Yang harus mereka lakukan adalah memilih kelompok jenius terkuat. Hanya dengan memasuki Emperor Mountain mereka bisa mendapatkan pelatihan terbaik. Proses seleksi harus melalui pembunuhan berdarah, yang tidak mungkin dilakukan. Namun, dalam menghadapi pembunuhan, semua orang setara, dan ini adalah pilihan yang paling adil. Kini Bapak Tua itu dihadapkan pada dua pilihan. Salah satunya adalah bergegas langsung ke Gunung Kaisar bersama para murid yang sudah mulai terbangun. Cara lainnya adalah menemukan lawan lain dengan kekuatan yang sebanding untuk membangkitkan lebih banyak murid. Jika kita berangkat ke gunung di sekarang dan mendapatkan keuntungan waktu, Luo Yan Feng dan yang lainnya seharusnya bisa lewat dengan mudah. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang jenius yang pergi ke Gunung Kaisar, dan penilaiannya pasti akan menjadi semakin ketat, dan kesulitan penilaiannya juga akan meningkat. Menurut perkiraan Bapak Bangsa Lama, sekarang dan di masa lalu, menurut standar penilaian sejarah, dia merasa bahwa murid-murid terbaik ini memiliki setidaknya 70 persen peluang untuk lulus ujian. Namun pada tahap selanjutnya, seiring bertambahnya jumlah orang, kesulitan ujian pasti akan meningkat. Sumber daya disan tidak terbatas, dan hanya ada sedikit murid yang dapat mereka tanggung. Belum lagi yang lain, dia tidak tahu apakah Luo Yan Feng dan yang lainnya bisa lulus ujian, apalagi murid lainnya. Kalian pasti tahu kalau silsilah darah ungu memiliki banyak cabang dan bakat yang tiada habisnya. Selain itu, Long Chen juga mengatakan bahwa mereka semua adalah sekelompok katak di dalam sumur. Siapa yang tahu jika akan ada sekelompok besar monster seperti Long Chen di klan berdarah ungu yang begitu besar? Jika mereka akhirnya bertemu dengan orang kuat setingkat Long Chen, apa yang akan dilakukan Luo Yan Feng dan yang lainnya untuk bersaing dengan yang lain? Jangan malu, bawa saja anak-anak angkatan pertama ke gunung di. Kata penjaga bayangan. Anda, Sang Patriark tua terkejut. Saya akan tinggal dan merawat anak-anak ini. Kata penjaga bayangan. Luo Zichuan terkejut. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Sadogar. Dia tidak menyangka dia rela melakukan pemorbanan sebesar itu. Karena memasuki Gunung Kaisar, tidak hanya ada penilaian bagi para murid, tetapi juga penilaian bagi para ahli generasi tua. Semakin tua usia Anda, semakin sulit penilaiannya. Karena mereka terlalu tua dan hampir tidak memiliki ruang untuk berkembang, akan ada penilaian yang lebih ketat terhadap mereka. Jika Lord Sadogar gagal mengejar penilaian gelombang pertama, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa memasuki Emperor Mountain. Gunung Kaisar adalah asal mula Klan Darah Ungu, tanah kemuliaan, dan tempat yang diimpikan oleh Klan Darah Ungu yang tak terhitung jumlahnya. Di sana, Anda dapat mengetahui sejarah klan dan nenek moyang Anda. Itu adalah rumah sebenarnya dari Klan Darah Ungu. Sembilan hari sepuluh tempat telah mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka semua adalah anak-anak yang meninggalkan rumah. Dalam tahun-tahun yang tak ada habisnya, berapa banyak dari mereka yang hilang selama bertahun-tahun. Ulang ke rumah hanya bisa menjadi mimpi dan obsesi. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk pulang, Master Sadogar menyerah, yang membuat Luo Zichuan menatapnya dengan kagum gelombang dan matanya berubah. Tahukah Anda, semakin bertambah usia seseorang, semakin sulit menahan rasa rindu pada seseorang. Semakin dekat umur seseorang dengan habisnya, semakin dia menghargai setiap inci waktu. Pemorbanan ini terlalu besar baginya. Mari kita berangkat secepatnya, tapi cobalah menghemat sebanyak mungkin sumber daya di sini untuk saya. Saya berharap dapat membina kelompok orang lain yang telah terbangun dalam waktu singkat, dan berharap mereka memiliki waktu untuk memasuki Gunung Kaisar. Kata Tuan Penjaga Bayangan. Sang Patriark Tua menganggup dan memulai segala macam pekerjaan serah terima hari itu. Banyak tetua yang sudah tua dan lemah akan tetap tinggal karena mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Kaisar. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Dewa, muda, seperti Luo Zichuan yang memenuhi syarat untuk mencoba peruntungan di Gunung Kaisar. Luo Zichuan diam-diam membagikan kumpulan terakhir buah surga Widau yang diberikan kepadanya oleh Longchen. Namun, orang-orang ini tidak dapat ikut bersama mereka karena meskipun mereka pergi, mereka tidak akan dapat lulus penilaian karena persyaratan masuk untuk penilaian tersebut adalah kebangkitan garis darah. Dengan cara ini, orang-orang dari Klan Darah Ungu akan dibagi menjadi dua kelompok untuk pergi ke Gunung Kaisar. Kelompok pertama memiliki harapan terbesar, sedangkan harapan kelompok kedua terbilang tipis. Adapun di masa depan, tempat ini akan ditinggalkan sepenuhnya. Ketika sumber daya yang tersisa habis, murid Klan Darah Ungu juga akan menjadi pengungsi di dunia latihan. Ketika mereka dimetraikan di dunia kecil, mereka berharap untuk dibebaskan setiap hari. Sekarang segel sembilan langit dan sepuluh bumi telah dilepaskan, mereka harus berjuang untuk bertahan hidup kembali. Hukum dunia ini begitu kejam, seleksi alam, yang terkuat yang bertahan hidup, tanpa emosi sama sekali. Bahkan Patriar Kelama, Luo Zichuan, penjaga bayangan, dan lainnya harus mematuhi aturan ini. Dan di dunia ini, satu-satunya orang yang tidak suka mematuhi aturan mungkin adalah orang yang membawa pisau hitam dan merajalela. 5.809 Berdengung Setelah meninggalkan Klan Darah Ungu dan berjalan ke depan selama setengah jam, Long Chen tiba-tiba terkejut ketika dia melewati penghalang tak terlihat. Hukum Kaisar Surga telah disempurnakan kembali. Long Chen menemukan bahwa kekuatan hukum Kaisar Tian benar-benar berbeda dari saat dia memasuki Klan Darah Ungu. Ketika Long Chen datang, hukum langit dan bumi terus meningkat, tetapi ketika dia datang ke Klan Darah Ungu, jelas bahwa energi spiritual Klan Darah Ungu masih jauh lebih kaya daripada dunia luar. Namun yang berbeda saat ini adalah tidak hanya energi spiritual di dunia luar yang lebih melimpah, tetapi berbagai energi di dunia juga lebih melimpah. Dunia tampaknya telah memasuki tahap perbaikan diri, dan Long Chen merasakan energi kekacauan yang besar bangkit kembali. Saat kamu menghancurkan alam mendalam Vena Surgawi, kamu memutus rantai terakhir yang mengikat dunia dan menghidupkannya kembali. Sembilan surga dimulai kembali dan dunia kecil muncul. Segera, hukum yang melekat di dunia kecil ini akan dihancurkan oleh kekuatan sembilan surga. Kian Kun Ding Dao. Senior, aura langit dan bumi begitu kuat, dan hukumnya sangat lengkap, bisakah aku maju menjadi Kaisar Manusia? Long Chen berkata dengan penuh semangat. Perbaikan mandiri selama sembilan hari sudah memasuki tahap akhir, namun belum selesai, masih harus menunggu. Ketika hukum sembilan langit diperbaiki sepenuhnya, sembilan langit dan sepuluh bumi akan sama dengan sembilan langit dan sepuluh bumi di era kekacauan. Hanya ketika saatnya tiba untuk dipromosikan menjadi Kaisar Manusia kita dapat mencapai hasil terbaik, dan sembilan langit dan sepuluh bumi akan mengantarkan era baru. Kian Kun Ding Dao. Apakah akan terlambat untuk memulai energi spiritual, hukum, dan berbagai kekuatan telah diserap oleh orang lain? Long Chen mau tidak mau bertanya. Kalau begitu, menurutmu apakah ikan di laut akan meminum semua air? Kian Kun Ding berkata dengan marah. Oke, Long Chen merasa malu untuk sementara waktu, terutama karena dia sudah terlalu lama miskin, selalu dalam keadaan kelaparan, dan mentalitasnya untuk bersiap menghadapi bahaya di masa damai tidak pernah berubah. Klan Darah Ungu berperang melawan Klan Iblis, kamu memanen buah dao surgawi, bulan jahat tulang naga menyerap kekuatan jiwa darah, dan papan nama menyerap kekuatan membunuh. Namun, apakah hanya itu saja yang ada? Kata Kian Kun Ding. Apa maksudmu? Long Chen terkejut. Apakah itu Klan Iblis yang kuat atau murid Klan Darah Ungumu yang telah mati? Lebih dari 90 persen kekuatan akan kembali ke dunia. Kekuatan yang dapat Anda ambil hanyalah sebagian kecil saja. Menurut Anda apakah pemulihan hukum langit dan bumi sepenuhnya merupakan pemulihan sembilan langit dan sepuluh bumi itu sendiri? Faktanya, perang seperti yang terjadi antara Klan Darah Ungu dan Klan Iblis sedang terjadi di setiap sudut sembilan langit dan sepuluh negeri. Orang-orang kuat yang mati mengembalikan kekuatan mereka ke langit dan bumi, dan langit dan bumi dipelihara oleh kekuatan ini, memperbaiki kerusakan mereka sendiri, menyempurnakan hukum langit dan bumi, membentuk sebuah siklus. Jika ini terus berlanjut, saya yakin dunia akan segera kembali ke keadaan semula, dan hanya dalam keadaan inilah orang-orang yang benar-benar kuat dapat terpelihara. Pada saat yang sama, saya percaya bahwa monster yang sebenarnya telah mulai bangkit secara bertahap, tetapi mereka tidak akan muncul ketika kekuatan langit dan bumi tidak berada pada titik terkuatnya. Qian Kun Ding Dao. Mengapa, bukankah mereka ingin keluar dan memimpin? Long Chen mau tidak mau bertanya. Qian Kun Ding berkata, karena mereka terlalu kuat. Jika mereka muncul sekarang, mereka akan ditangkap oleh kekuatan surga, dan kekuatan mereka akan diambil secara paksa untuk memberi makan dunia. Namun ketika kekuatan langit dan bumi mencapai puncaknya, langit dan bumi tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menebus dirinya sendiri. Saat itu, Anda akan melihat monster sungguhan. Petik 2. Wow, bukankah kita berada di era yang paling kuat? Long Chen berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, ini saat terbaik, tapi juga saat terburuk. Kata Qian Kun Ding. Era yang baik adalah karena sumber daya melimpah dan energi spiritual mencukupi. Era yang buruk adalah karena terlalu banyak orang kuat, dan persaingan akan menjadi sengit dan berdarah, sehingga hampir tidak ada ruang bagi yang lemah untuk bertahan hidup. Baik atau buruk tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak ingin menjadi raja dan mendominasi. Saya berharap dapat bersatu kembali dengan keluarga saya, menemukan tempat yang tenang bersama saudara-saudara saya dan wanita cantik, dan menjalani kehidupan biasa. Kata Long Chen. Qian Kun Ding berkata dengan acu tak acu, sekarang sembilan langit telah berlalu, perang telah melanda setiap sudut. Bagaimana telurnya bisa diselesaikan di bawah kerumunan? Di mana kamu bisa bersembunyi? Kapan aku kabur? Tidak setiap saat saya menghadapi kesulitan. Jika seluruh dunia tidak dapat membuatku tenang, maka aku akan membuat seluruh dunia tenang. Long Chen melihat kekejauhan dan berkata dengan tenang. Suaranya tenang, tetapi mengandung niat membunuh yang kuat, karena Qian Kun Ding benar, sembilan langit telah terhubung, dan mulai sekarang tidak akan ada surga. Long Chen merasa patah hati saat memikirkan tentang klan roh baik hati yang terlibat dalam perang kejam ini. Namun, sembilan hari itu begitu besar dan tidak terbatas. Dia ingin melindungi mereka, tapi dia tidak mampu melakukannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah terus menjadikan dirinya lebih kuat, hingga suatu hari, dia memiliki kekuatan untuk mengubah seluruh dunia. Hanya dengan kekuatan kita dapat melindungi mereka dari angin dan hujan. Jangan terlalu banyak berpikir, selama klan darah ungu bertahan, kami agak kehilangan kontak dengan hukum dunia ini. Anda harus segera beradaptasi dengan hukum surga yang baru, jika tidak, kekuatan tempur Anda tidak akan dapat digunakan sama sekali. Ini bukanlah medan perang iblis. Jangankan orang kuat di tahap tengah Kaisar Dewa, bahkan keberadaan di tahap awal Kaisar Dewa pun bisa terbunuh. Hidup Anda, Kian Kun Dingdau. Meskipun kekuatan Longchen telah meningkat pesat di bawah bimbingan Longshantian, kendali mantra dan kekuatannya telah meningkat ke beberapa tingkat. Namun lingkungan secara umum telah berubah. Jika Anda tidak bisa selalu mengikuti perkembangan zaman, sekuat apapun kekuatan Anda, kekuatan itu akan hilang tanpa restu surga. Sedangkan bagi Kaisar Dewa yang berkuasa, memiliki mahkota cahaya ilahi adalah berkah dari surga. Di masa lalu, penindasan ini tidak begitu kentara. Namun kini dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa, kekuatan Kaisar ilahi untuk mengendalikan hukum surga telah meningkat secara eksponensial. Bagi Longchen, tanpa restu langit dan bumi, akan ada penindasan mutlak. Pada saat itu, Longchen tidak memiliki kekuatan dan tidak dapat menggunakannya. Klan darah ungu dan klan iblis memulai perang karena dunia kecil mereka berdekatan satu sama lain. Mereka menggunakan kekuatan satu sama lain sebagai batu asahan gelombang kerugiannya adalah semua orang masih menjadi katak di dalam sumur, dan peningkatannya tidak akan terlalu besar. Dan keuntungannya adalah semuanya terkendali, Anda dapat menyerang atau bertahan, maju atau mundur. Beberapa kekuatan tidak memiliki kondisi seperti itu dan hanya dapat segera menyerbu ke Langit Kaisar. Dalam hal ini, mereka akan dengan mudah berkonflik dengan kekuatan lain yang menyerbu Langit Kaisar. Namun konflik seperti ini tidak dapat dikendalikan. Jika terjadi kesalahan, seluruh suku akan dimusnahkan. Lagi pula, tidak ada yang tahu kekuatan apa yang akan mereka hadapi. Dan begitu kedua kekuatan bertemu satu sama lain, kecuali kekuatan dan skalanya setara dan sebanding, begitu perang pecah, perang itu akan berakhir dengan pertarungan sampai mati. Murid keluarga Luo telah menyelesaikan kebangkitan garis keturunan mereka, dan kemudian memasuki surga Kaisar untuk menerima berkah hukum, langkah demi langkah, sangat praktis dan aman. Tetapi kekuatan lain tidak memiliki kondisi ini, jadi mereka hanya bisa gigit jari dan bergegas ke surga Kaisar, atau mereka tidak akan ditemui. Begitu mereka ditemui, pada dasarnya mereka akan menjadi yang terkuat di antara yang kuat, karena yang lemah sudah lama mati. Jadi Qian Kun Ding mengingatkan Long Chen untuk segera beradaptasi dengan hukum surga yang baru, jika tidak, Long Chen akan menderita saat bertemu dengan orang-orang kuat itu. Jika mereka adalah orang kuat dari orang suci surgawi, Long Chen tentu saja tidak akan takut. Tapi di surga Kaisar saat ini, yang kuat semuanya membentuk kelompok. Jika Anda bertemu dengan sekelompok orang kuat di tahap tengah atau bahkan akhir Kaisar Ilahi, Anda akan hancur total. Oke, senior, lindungi aku. Saya akan mengintegrasikan hukum surga terlebih dahulu. Beri aku waktu beberapa jam saja, kata Long Chen. Mengintegrasikan hukum surga yang baru mungkin memakan waktu beberapa hari atau bahkan puluhan hari bagi orang lain, tetapi itu tidak sulit bagi Long Chen. Beberapa jam sudah cukup. Gemuruh. Namun, begitu Long Chen selesai berbicara, tiba-tiba suara menderu meledak di kejauhan, dan aura menakutkan muncul. 5810. Gemuruh. Ledakan itu mengguncang langit, dan ribuan suara gemuruh terdengar. Long Chen baru saja mendengar suaranya, dan energi darah yang menakutkan telah menutupi langit. Kemudian Long Chen melihat monster tak berujung dikejar oleh sekelompok makhluk aneh. Mahluk-mahluk itu terlihat agak mirip dengan ras manusia, tetapi mereka tinggi dan kurus, dengan sayap transparan di punggung mereka, memegang bila tulang putih, dan mata mereka dalam dan gelap, mengandung keganasan yang tak ada habisnya. Klan Roh Jahat. Long Chen tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya ketika dia melihat sekelompok makhluk ini. Makhluk-makhluk ini tampak ganas, dan darah mereka mendidih dengan aura yang ganas. Meskipun Long Chen tidak dapat mengenali asal-usul spesifik mereka, dia tahu bahwa mereka adalah tipe Eldar. Roh-roh jahat ini sangat ganas, serangan mereka kejam, dan mereka tidak takut mati. Dalam cipratan darah, masing-masing orang kuat iblis itu ditebas ke langit, dan darah berceceran. Klan monster juga sangat kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik. Sisiknya penuh kilau dan rune mengalir. Sekilas terlihat jelas bahwa kekuatan pertahanannya luar biasa. Orang kuat dari klan monster ini memiliki sisik, cakar yang tajam, dan ekor yang panjang. Dia memiliki aura naga di tubuhnya. Dia seharusnya merupakan campuran antara naga dan ras tertentu. Long Chen tidak mengetahui ras ini, tetapi bahkan jika mereka dikejar oleh makhluk yang tak ada habisnya, mereka tetap kejam dalam serangan mereka. Jumlah monster kuat ini kurang dari sepersepuluh jumlah lawan, dan kehancuran mereka sudah pasti. Namun, mereka juga menunjukkan daya ledak yang luar biasa. Banyak monster akan melawan dengan ganas sebelum mati. Banyak roh jahat yang dibunuh oleh mereka, namun pada akhirnya mereka dipotong-potong. Panggilan Medan perang menyebar dengan cepat dan segera mencapai puncak kepala Long Chen. Long Chen mengeluarkan payung dengan tenang. Begitu payung dibuka, beberapa tetes darah menghujani, mewarnai payung menjadi merah. Pada saat ini, kedua belah pihak memperhatikan Long Chen, tetapi aura Long Chen hampir sepenuhnya ditekan. Jika dia tidak membuka payungnya, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. Namun, melihat pihak lain adalah manusia, kedua belah pihak mengabaikannya dan terus bertarung. Akibatnya, semua monster terbunuh dalam waktu kurang dari satu batang dupa. Darah dan sisa anggota badan mewarnai bumi menjadi merah, dan bahkan klan monster, termasuk beberapa orang kuat di tahap tengah kaisar dewa, dan ratusan orang kuat di tahap awal kaisar dewa, terbunuh. Long Chen tampak tenang di permukaan, tapi diam-diam dia terkejut di dalam hatinya. Kaisar dewa yang kuat dari klan monster-monster ini jauh lebih kuat daripada klan iblis kuat yang dia temui. Orang-orang yang membunuh mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik alam suci surgawi dari klan roh jahat. Masing-masing pembangkit tenaga suci surgawi ini memiliki tekanan luar biasa dari tiga belas pembuluh darah naga mereka, dan mereka telah sepenuhnya menyatu dengan jalan surga. Melalui tiga belas naga vena surgawi, mereka dapat memperoleh dukungan tanpa akhir dari kekuatan surga. Tiga belas naga vena surgawi yang sama sepuluh kali lebih kuat daripada naga vena surgawi Luo Zichuan dan lainnya. Namun, ketika Luo Zichuan dan yang lainnya secara resmi memasuki surga kaisar dan pembuluh darah naga berdarah ungu bergabung dengan langit dan bumi, pembuluh darah surgawi dan energi naga pasti akan jauh lebih kuat dari mereka. Setelah membunuh iblis yang kuat, kelompok roh jahat ini dengan cepat berkumpul. Di antara mereka, ada kaisar dewa tingkat menengah dan delapan ahli kaisar dewa tahap awal. Mungkin karena rasa percaya diri yang mutlak, mereka tidak mengambil tindakan dalam pertempuran ini. Pertempuran ini diselesaikan oleh para murid muda. Setelah pertempuran, ratusan ribu murid klan roh jahat terbunuh, tapi naga jahat ini sepertinya tidak peduli sama sekali. Mereka semua tampak acuh tak acuh, seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika orang-orang kuat yang tak ada habisnya dari klan roh jahat berkumpul, seorang murid muda dari klan roh jahat berkata. Di tempat terpencil seperti ini, jika umat manusia muncul di sini, pasti ada yang tidak beres. Apakah kamu ingin membunuhnya? Pada saat ini, Longchen memegang payung dan memandang sekelompok roh jahat dengan tenang. Bagi Longchen, apakah mereka roh jahat atau monster, mereka tidak terlalu ramah terhadap manusia. Terlihat kelompok roh jahat ini masih dalam keadaan, ujian, memilih yang terbaik di antara yang terbaik. Selain itu, dapat dilihat dari barisan bahwa orang-orang ini hanyalah sebagian dari murid klan roh jahat. Menghadapi mereka, Longchen tidak takut. Jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa saja melarikan diri. Dengan adanya segel yang mengguncang surga, mengapa dia harus khawatir karena tidak bisa melarikan diri? Pada saat ini, Longchen sedang mempertimbangkan apakah akan menggunakan segel pengguncang surga untuk menyerang kaisar dewa tingkat menengah yang kuat. Jika dia bisa dibunuh secara tiba-tiba, tidak ada seorang pun di kelompok orang ini yang bisa mengancam keselamatannya. Melalui observasi, Longchen juga melihat bahwa mereka seharusnya baru saja keluar dari dunia kecil belum lama ini. Murid Tian Sheng mengintegrasikan kekuatan surga dengan relatif cepat. Namun, mahkota ilahi dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa kaisar ini tidak mengandung banyak tekanan dari surga. Mungkin tidak mungkin bagi orang kuat setingkat ini untuk membangkitkan mahkota-mahkota ilahi untuk kedua kalinya. Terus terang, era ini bukan milik mereka, mereka hanya meminjam sedikit cahaya. Kaisar dewa tingkat menengah dari klan roh jahat memandang Longchen, dan Longchen juga memandangnya dengan ringan. Pihak lain juga melihat ada yang tidak beres. Dia hendak memberi perintah dan mengirim beberapa orang untuk menguji Longchen. Tiba-tiba dia ekspresinya berubah. Berdengung. Dengan lambayan tangannya, dia membawa orang-orang itu pergi dengan cepat. Tampaknya sesuatu yang besar telah terjadi. Dia pergi dengan sangat tergesa-gesa dan pergi dengan bersih dalam sekejap. Awalnya, Longchen siap untuk memuji seberapa kuat roh-roh jahat yang digabungkan dengan kekuatan surga ini, tetapi pada akhirnya, mereka semua melarikan diri. Panggilan. Longchen melambaikan tangannya dan langsung mengumpulkan mayat prajuri tingkat Raja Iblis yang terbunuh gelombang bagaimanapun, mayat-mayat ini relatif lengkap. Namun melihat daging dan darah yang tak ada habisnya di bumi, Longchen tiba-tiba mendapat ide dan langsung memanggil kepompong raksasa tempat Dragon Bone Evil Moon berada. Saat kepompong raksasa itu jatuh ke tanah, tubuh naga yang tertidur itu bergetar hebat. Mata mereka masih tertutup, namun tubuh mereka mulai bersinar. Berdengung. Dengan kepompong raksasa sebagai intinya, riak menyebar keluar. Setelah riak menyebar, bumi seolah-olah telah dimurnikan, semua darah terserap, dan daging serta darahnya langsung menyusut dan berubah menjadi abu. Merupakan tanggung jawab setiap orang untuk menjaga lingkungan. Melihat tanah yang tercemar dikembalikan ke tampilan aslinya, Longchen tidak bisa menahan nafas. Setelah pemurnian bumi selesai, Longchen menyingkirkan kepompong raksasa itu. Tiba-tiba, hati Longchen bergerak dan dia berlari ke arah di mana kelompok roh jahat itu pergi. Melihat orang-orang itu pergi dengan tergesa-gesa, itu pasti keadaan darurat. Mereka tidak menggunakan teleportasi, artinya jaraknya tidak terlalu jauh. Benar saja, Longchen terbang dengan kecepatan penuh untuk mengambil setengah batang dupa. Ada ledakan keras di depannya, dan cahaya ilahi menembus langit. Dalam kilatan cahaya ilahi, Longchen samar-samar melihat pohon raksasa menutupi langit. Ketika dia melihat pohon raksasa menutupi langit, jantung Longchen berdetak kencang dan dia bergegas ke sana. Ketika saya berlari mendekat, saya melihat sosok-sosok yang tak ada habisnya bertarung dengan gila-gilaan. Salah satunya adalah kelompok roh jahat. Saat ini, jumlah roh jahat yang kuat ratusan kali lebih banyak dari sebelumnya. Dan lawan mereka juga sekelompok monster, tapi mereka bukanlah monster, melainkan sekelompok monster pohon. Naga Abadi Sofora Setelah melihat sosok iblis pohon dengan jelas dan memastikan bahwa itu benar, Longchen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang. Terima kasih telah menonton!